Hai guys, welcome back to my youtube channel, Desi Cahyany Lari Welcome to The Color Squad guys, and salam KB Kece, edukatif, beauty, dan inspiratif So di video kali ini, aku bakal ngambil tema edukatif Jadi aku bakal ngasih tau ke kalian nih, para wanita muda yang ada di seluruh Indonesia Jadi video kali ini khusus untuk membahas tentang vagina, tentang kesehatan vagina kita Jadi di video kali ini, kita bakal membahas pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dari vagina kita saat usia muda So, sebelum ke videonya, seperti biasa, kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh social media kalian, oke? Ini dia videonya Oke guys, jadi menjadi seorang wanita tuh gak mudah guys Kalian itu juga harus menjaga daerah kewanitaan kalian Baik itu dari kebersihannya, juga kelembabannya Supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri Jadi di video kali ini, aku bakal ngasih tips, beberapa tips Untuk menjaga kesehatan dari vagina kita saat usia muda Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di waktu usia tua nanti, oke? Ini dia videonya Tips yang pertama yang dapat kalian lakukan adalah ketika kalian itu sudah selesai dari buang air kecil Jadi kan biasanya itu kita ngelakuin cebokan ya, nama desanya gitu ya Jadi cebokan atau membersihkan vagina kita Nah, kalau gerakannya itu, kalian itu pastikan gerakannya itu dari depan ke belakang Nah, kalau dari belakang ke depan, takutnya bakteri-bakteri yang ada pada anus kalian tuh bakal naik gitu loh Pada saat kalian itu membersihkan vagina kalian setelah kalian tuh melakukan buang air kecil Jadi gerakan yang tepat adalah gerakan dari depan ke belakang Jangan dari belakang ke depan, ngerti? Tips selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah pada saat kalian itu memasuki masa menstruasi ataupun masa height Jadi kalian itu usahakan untuk ganti pembalut kalian itu secara teratur guys Karena kalau nggak diganti secara teratur, itu bakal darah-darah yang keluar bakal diamkan, terus bakal lembab Nah, takutnya itu bakal ada bakterinya guys Jadi itu akan merusak kesehatan dari vagina kalian Nah, juga ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa kalau kalian itu lagi nggak height Tapi kalian itu pakai panty liner yang tujuannya untuk menyerap keputihan gitu ya Itu juga menurut artikelnya itu berbahaya karena dia akan menyerap keputihan-keputihan yang normal Sehingga itu bakal menyebabkan infeksi jamur pada vagina kalian Itu sih yang aku baca ya guys ya Tapi kalau kalian itu merasa udah sering pakai panty liner Terus coba deh sebelum kalian memakai panty liner atau sudah sering pakai panty liner di keseharian kalian Coba deh cari artikel-artikel yang membahas tentang hal itu Karena takutnya itu akan berdampak pada kesehatan vagina kalian Tips selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan vagina kalian di saat kalian muda Adalah pastikan kalian menggunakan celana dalam yang berbahan dasar katun Kenapa? Karena dengan berbahan dasar katun Dia itu mampu untuk menjaga kelembapan daerah vagina kita Dan juga bisa membuat kulit-kulit di sekitar vagina itu bernafas Jadi ada sirkulasi udara gitu ya Jadi tidak membuat lembab di daerah vagina kita Kalau misalnya di daerah vagina kalian itu lembab Itu akan mempermudah jamur untuk hidup di sana Dan akan menyebabkan keputihan abnormal Jadi bagi kalian nih yang baru awal banget tau tentang informasi ini Segera deh ganti celana dalam kalian yang berbahan dasar katun Oke? Tips yang terakhir dari aku nih guys Jadi kalau kalian itu sering melihat iklan-iklan yang menjual sabun Untuk menjaga kebersihan daerah vagina kita Baik itu yang dijual di Indomare, di Alfamart, ataupun di tempat-tempat lainnya Aku pastikan dan aku saran ke kalian jangan menggunakan itu Kenapa? Karena itu bisa merusak keseimbangan dari pH yang ada pada vagina kita Nah kalau itu terganggu maka dapat menyebabkan iritasi pada vagina kalian So untuk pilihan terbaik dan tepat untuk membersihkan daerah vagina kita adalah Cukup air yang bersih aja Karena itu tidak bakal mengganggu pH di dalam vagina kita Oke? Simple kan? Jadi kalian gak perlu beli sabun-sabun wangian Kemudian antiseptik Kemudian gel-gel Yang untuk membersihkan daerah vagina kita Cukup dengan air bersih aja So guys jadi sekian dulu video hari ini Tentang bagaimana cara menjaga vagina kita di saat usia muda Karena kesehatan vagina itu sangat penting untuk usia kita tua So sekian dulu video hari ini See you next video Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh social media kalian Oke? Bye!